Iya oke teman-teman, balik lagi sama Bang Wizzy Dan iya, kali ini Bang Wizzy akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke, untuk Punishing Grey Raven Kali ini ada kolaborasi yang menurut gue ini sangat luar biasa Yang dimana untuk kolaborasi ini itu sama Nabati Ya, Nabati teman-teman So, disini sudah ada PV dan videonya Jadi kita akan coba lihat dulu ya seperti apa untuk kolaborasi ini Yang dimana Nabati sendiri kan yang kita tahu brand lokal Indonesia Yuk langsung aja kita lihat Oke guys, ini dia guys untuk videonya Oke, Kuro Game Oh, disini ada Lucia, Le, sama Liv Oh, oke Oh, ini dia nih bagian collab-nya nih Hah, Nabati Iya bener dong Terkenal ya, Nabati teh di China gitu Wow Oke, ada Nabati makan sama-sama ya Dengan karakter di Punishing Grey Raven Dan ini, oh ada merchandise-nya guys Tuh, dan disini di in-game juga ada bentukan Nabati Itu Nabati real loh di in-game-nya loh Tuh, keluar tuh ya Nabati kejunya tuh Yang sering kita makan ini guys, hari-hari guys Ya, lucu sih Ex-Nabati ya Waduh Tapi lift-nya cantik ya jenis Wow, sangat luar biasa teman-teman ya Nah, ini bahkan untuk poster atau ininya keren juga tuh ya Wow, sangat luar biasa Nah, buat teman-teman ketahui Nama Nabati itu adalah PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia Atau Nabati Adalah salah satu kelompok bisnis produk konsumen di Indonesia Yang didirikan pada tahun 1985 Oleh Chris Dianto Lesmana Oh, jadi ini Indonesia ya guys ya Tapi buat teman-teman ketahui Di China sendiri ada tiruan Nabati Yaitu namanya Naboti ya Dan itu juga katanya cukup viral di China sana teman-teman Bahkan ada beberapa orang yang mereview Nabati di China Katanya laris banget ya Dan ada tiruannya Naboti namanya guys Dan ini bukan ricis Tapi licis ya Waduh, apa aja serba ditiru ya Tapi tenang aja teman-teman Di sini Punishing Grey Raven bukan collab sama Naboti ya Tapi bener-bener Nabati Tulisannya Nabati ya Bukan tiruan dan bukan yang lainnya Bahkan di sini ada pengumuman resminya ya Kolaborasi dengan Nabati Ada 11 kotak paket hadiah makanan ringan Dengan hadiah peringatan yang berlimpah katanya guys Dan ini dijual seharga 72 yuan per set Ya lumayan lah ya guys ya Jadi nanti ada beberapa merchandise Ataupun hal yang bisa kalian beli gitu kan Include mungkin ada makanannya juga Seperti itu Nah untuk merchandise-nya dan makanannya seperti ini guys Ada yang rolls, ada Nabati, yang keju itu, yang wafer dan sebagainya Wow 72 yuan sekitar ya 150 atau 160 ribu lah ya Bisa dapet hal yang kayak begini teman-teman Plus merchandise ya ini ya Entahlah ini cuma di Cina aja atau di global ada kayak gini Kayaknya Cina doang deh ya Nah di sini ada ilustrasi yang sangat unik teman-teman Yang dimana Lucia, Liv sama Le ini pake baju casual Nah yang menjadi perhatian Bang Wizzy adalah si Le-nya Yang dimana ini buset dah bro Ada Indonesia-nya ini guys ya Entah ini maksudnya apa Namun sekilas ini seperti merah putih teman-teman Jadi kemungkinan aja ini ya bendera Indonesia Seperti itu teman-teman Well kalau misalkan Kuro Game notice Indonesia Harusnya sih udah ada lah sub Indonesia gitu kan Kapan gitu kan ya Kuro Game ngelirik pasar Indonesia Dan membuat subtitle Indonesia di game-gamenya Entah itu Panishing Grey Raven maupun Watering Wave Ya kita doakan aja ke depannya ada subtitle Indonesia So seperti itu dia teman-teman Beberapa hal yang menjadi kolaborasi yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan nih ya guys ya Ya gak nyangka aja gitu kan Brand lokal yang ada di Indonesia kolaborasi sama game-game yang ada di Cina sana gitu Bahkan sampai ada di in-game-nya gitu loh Untuk bentukan nabatinya Seperti itu teman-teman So gimana guys mengenai kolaborasi ini Coba deh kalian komen di bawah ya Dan yap itu aja teman-teman untuk penjelasanku kali ini Buat kalian selamat beraktivitas Dan jangan lupa ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax